Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat Nah video kali ini aku mau share resep yang biasanya aku pakai untuk jualan Selain tampilannya yang cantik, kuenya enak dan juga ini ekonomis karena hanya menggunakan 2 telur Dapat hasil yang sebanyak ini, mau tau gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai Oke langsung aja kita mulai, disini siapkan wadah tahan panas Kemudian masukkan setengah butir kelapa, setengah tua yang sudah diparut Tambahkan dengan garam dan juga 1 sendok makan tepung maizena Kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan tambahkan juga 2 lembar daun pandan Tepung maizena-nya opsional, boleh pakai boleh enggak Tapi fungsinya disini supaya nanti hasilnya bisa jauh lebih rapi ketika sudah dikukus Ditambah dengan adonan ya teman-teman Oke kalau sudah, ini akan kita kukus selama 15 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil, nggak apa-apa Supaya nanti kuehnya bisa lebih tahan lama ya, kalau kelapanya kita kukus dulu Setelah 15 menit dikukus, kita angkat Kemudian biarkan dulu si kelapanya ini sampai hangat Kita sisihkan dulu ya kelapanya Oke lanjut, sekarang kita siapkan dulu cetakannya Aku pakai cetakan putu ayu yang modelnya seperti ini Ada yang kotak, ada yang bulat Kita oleskan dengan minyak sayur atau margarin Ke seluruh bagian secara rata dan tipis aja Supaya nanti kuehnya nggak lengket ya teman-teman Nah selanjutnya, ambil secukupnya kelapa parut yang tadi sudah kita kukus dan sudah dalam keadaan hangat Jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit Jadi kita harus susun secara pas ya teman-teman Supaya nanti hasilnya bisa lebih cantik Oke kita lakukan dulu semuanya sampai selesai ya teman-teman Kalau semua cetakan sudah berisi kelapa parut seperti ini Boleh kita sisihkan dulu Kita lanjut ya Siapkan wadah dan juga ayakan Kita akan masukkan bahan kering yang terdiri dari 250 gram tepung terigu protein sedang Setengah sendok teh garam Ini akan kita ayak dulu Supaya nanti butirannya bisa lebih halus dan tidak mengerindil ya teman-teman Nah kalau sudah selesai kita sisihkan dulu Sekarang siapkan mangkuk besar Kemudian pecahkan 2 butir telur berukuran sedang dan suhu ruang Masukkan 1 sendok teh emulsifier Aku pakai SP Teman-teman juga boleh ganti dengan TBM atau valet Lanjut kita tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram Dan ada vanili cair sebanyak setengah sendok teh Teman-teman juga boleh ganti dengan vanila bubuk Kemudian semua bahan ini akan kita mix menggunakan mixer dengan kecepatan yang bertahap Pakai dari yang terendah dulu Kalau semuanya sudah tercampur rata, gulanya sudah rarut Kita naikkan ke kecepatan yang paling tinggi Sampai nanti adonannya mengembang Putih, kental dan juga berjejak ya teman-teman Untuk waktunya bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing Sekitar 5-8 menit Nah kalau sudah mengembang, kental dan juga berjejak seperti ini Selanjutnya kita akan masukkan bahan kering dan juga santan cair Untuk santan cair disini takarannya 250 ml Santan ini aku dapatkan dari 1 saset santan instan Sekitar 65 ml ditambah dengan air Jadi totalnya 250 ml ya teman-teman Kita masukkan secara bertahap tepung terigu, santan, tepung terigu, santan sampai selesai semuanya Dimix saja menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata saja Jangan lama-lama supaya nanti adonannya tidak bantat ya teman-teman Setelah adonannya dimasukkan dan tercampur rata seperti ini Kita matikan mixernya dan disisihkan dulu karena sudah tidak dipakai Lalu kita bisa lanjut aduk menggunakan spatula Supaya memastikan semua bahan tercampur jadi satu Dan tidak ada santan yang mengendap di bagian bawah Supaya kuenya bisa mengembang dengan sempurna dan tidak bantat Nah ketika ditarik adonannya tidak putus Insya Allah ini sudah tercampur rata Selanjutnya adonan ini akan dibagi 4 sama rata seperti ini Dan akan aku beri masing-masing pewarna Yang pertama disini aku berikan dengan warna kuning Untuk warna yang kedua disini aku beri dengan warna merah rose Kemudian ada pasta hijau Aku pakai pasta pandan ya teman-teman Dan yang terakhir disini aku akan berikan dengan pewarna warna biru Dan kita aduk sampai semuanya tercampur rata Nah ini dia hasilnya jadi sudah tercampur rata Warnanya cantik banget Masya Allah Kemudian ambil satu cetakan yang sudah berisi kelapa parut Kita akan masukkan adonannya sekitar 1-2 sendok ya teman-teman Nah kurang lebih adonannya aku berikan seperti ini Banyaknya kemudian dihentakkan beberapa kali Supaya udara yang terperangkap bisa keluar Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Sebenarnya untuk mempersingkat waktu Teman-teman bisa memasukkan adonannya ke dalam plastik segitiga Atau plastik apa aja Dan tinggal disemprotkan aja ke dalam cetakannya Itu akan jauh lebih cepat sih prosesnya ya teman-teman Cuma kalau misalnya nggak ada Boleh manual seperti ini kok Nah ini adonannya sudah masuk ke dalam cetakan semua Dan akan kita kukus ya teman-teman Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat kukusan Yang sudah berisi air mendidih dan juga berwabannya Masukkan cetakan yang sudah berisi adonan tadi Kita masukkan seperti ini semuanya Kita akan kukus selama 15 menit sampai 20 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Nah untuk tutup panci biasa teman-teman Dilapisi dengan kain bersih supaya uap airnya tidak menetes ya Oke setelah 15 menit dikukus Masya Allah hasilnya cantik banget Warna-warnanya juga cantik ya teman-teman Hasilnya seperti ini mengembang dengan sempurna Kemudian ini akan kita angkat Dan tadi karena adonannya masih sisa dan belum terkukus semua Jadi akan aku lanjutkan sisanya seperti ini Oh iya kalau yang salfok disini ada warna orange Tadi aku campurkan antara warna kuning dan juga warna merah Adonannya masih sisa jadi aku mix seperti ini Dan untuk adonan yang berwarna ungu ini adalah campuran dari sisa warna merah dan juga warna biru Ya hasilnya jadi ungu cantik seperti ini Oke Alhamdulillah semuanya sudah selesai dikukus Sekarang waktunya kita lepaskan kue putunya dari cetakan Gampang banget tinggal di cupit-cupit pinggirnya seperti ini Dan dikeluarkan Masya Allah hasilnya cantik banget ya teman-teman Udah deh jadi ini dia hasilnya Bolu putu ayu yang super duper cantik banget warnanya Rainbow seperti ini ya teman-teman Ekonomis karena hanya menggunakan 2 telur Tapi hasilnya bisa sebanyak ini Kurang lebih sekitar 42 pisis Alhamdulillah hasilnya rapi banget Dan kelapa parut di bagian atasnya tidak berantakan Karena tadi saat kita mengukus kelapanya Menambahkan 1 sendok makan maizena Jadi hasilnya bisa rapi seperti ini Masya Allah selain penampilannya yang cantik Dan ini kuehnya lembut banget teman-teman Soft banget pokoknya ketika di tekan-tekan dia lentur banget Bisa dilihat ya teman-teman Ini gak bantet sama sekali Dan ketika dimakan Masya Allah rasanya enak banget Manisnya pas Gurih dari santannya dan juga gurih dari kelapanya Bikin semuanya makin terasa lebih enak Nah buat teman-teman yang mau menjadikan ini Sebagai ide jualan Boleh dikemas seperti ini Jadi dikemas secara satuan Pakai mica yang single seperti ini ya teman-teman Jadi dimasukkan 1 kuehnya Dan juga di strapless Kemudian kita tambahkan dengan stiker Supaya nanti nilai jualnya bisa makin tinggi Cantik ya teman-teman Atau kalau misalnya mau dibungkus lebih banyak Teman-teman bisa menggunakan mica yang lebih besar Dengan isian yang variatif Mulai dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 Atau disesuaikan saja dengan mica yang teman-teman pakai Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel youtube aku Minta tolong subscribe-nya Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya Terima kasih Dan udah semuanya jadi Kuehnya udah jadi Rasanya enak Tampilannya cantik Pokoknya resep ini sangat recommended Untuk teman-teman coba di rumah Untuk santapan keluarga Untuk ide jualan Semuanya oke banget Sekian dulu video kali ini Terima kasih udah nonton sampai akhir Selamat mencoba Semoga berhasil Wassalamualaikum Bye Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe